Halo guys, kali ini kita akan membahas sebuah kota Konstantinopel yang memiliki latar belakang sejarah yang sangat panjang. Konstantinopel merupakan ibu kota kekaisaran Romawi Timur yang terletak di semenanjung Bosporus, antara Balkan dan Anatolia, serta penghubung Laut Hitam dan Laut Tengah melalui Selat, Dardanela, dan Laut Aegea. Kota ini menghubungkan dua benua besar, Eropa dan Asia, letaknya yang strategis menyebabkan bangsa-bangsa tertarik untuk menguasainya, termasuk umat Islam. Konstantinopel memiliki rencana-rencana besar dalam segala bidang setelah memulihkan kesatuan, kekaisaran, dan karena sedang melakukan reformasi besar dalam pemerintahan serta mensponsori konsolidasi masyarakat Kristen. Dia sungguh-sungguh sadar akan keterbatasan Romawi sebagai sebuah ibu kota. Roma selalu jauh dari garis-garis perbatasan dan oleh karena itu jauh pada dari Angkatan Bersenjata dan Dewan Kekaisaran. Konstantinopel dibangun selama enam tahun dan diresmikan pada 11 Mei 330 Masehi. Konstantinopel membuka kota yang diperluas itu seperti Romawi menjadi 14 kawasan dan mendandaninya dengan fasilitas-fasilitas umum yang layak menjadi metropolis kekaisaran. Konstantinopel juga tidak memiliki jajaran administratif yang mengatur suplai pangan, polisi, patung-patung, kuil-kuil, saluran pembuangan, seluruh air bersih, atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Dalam masa kurang dari seperempat abad sejak kemenangan pertama atas wilayah Romawi, umat Islam mendekati tembok Konstantinopel yang menjadi ibu kota Kekaisaran Romawi Timur. Akan tetapi, adanya corak keagamaan dalam penaklukan tersebut semakin memperkuat motivasi umat Islam untuk menguasai ini. Upaya untuk menaklukkan Konstantinopel dimulai sejak pemerintahan Halifah Usman bin Afan, Farah Khalifah dan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Hingga Anmurag II dan Daulah Usmania. Upaya selama delapan abad tersebut mengalami kegagalan dalam dilanjutkan oleh Sultan Muhammad II yang selanjutnya disebut Sultan Al-Pati. Sultan muda yang berusia 19 tahun akan menjadi penguasa yang belum mampu dan tidak menimbulkan ancaman besar bagi kedudukan Kristen di Balkan. Dan Hai Gia. Keyakinan ini diperkuat oleh utusan yang dikirim oleh Sultan Al-Pati pada awal pemerintahnya. Banyak faktor yang menyebabkan kegagalan tersebut. Di antaranya, kuat tembok Konstantinopel yang tahan terhadap kempuran. Suhu yang sangat dingin maupun kekacauan dalam negeri Islam itu sendiri. Pada abad ke-14 dan abad ke-15 Masehi, wilayah kekuasaan Bizantium semakin mengecil ketika Daulah Usmania memperluas wilayahnya ke daerah Eropa. Hal ini membuat Romawi Timur semakin sulit dikarenakan tidak ada bantuan dari Barat. Usaha penyatuan gereja timur atau ortodok Konstantinopel dengan gereja Barat Katolik di Roma yang diharapkan dapat membuat paus. Mengirim bantuan ke timur justru menimbulkan perpecahan di Konstantinopel. Roma pada tahun 1439 Masehi, menggemparkan masyarakat umum dan melemahkan semangat perjuangan kaum Kristen. Sehingga ada yang mengatakan bahwa sorban Sultan Turki di Konstantinopel lebih berharga daripada mahkota paus Roma. Setelah Turki Usmani mengepung Konstantinopel dari berbagai arah, penyatuan gereja timur dan barat tidak begitu berpengaruh terhadap kedaulatan Romawi Timur. Setelah berhasil melakukan perbaikan internal dengan pesat, Sultan Alpati mulai memalingkan perhatiannya ke wilayah-wilayah Kristen di Eropa. Dia ingin menaklukkan dan menyebarkan Islam. Banyak faktor yang mendorong keinginannya terwujud. Di antaranya adalah Lemahnya kekaisaran Bizantium akibat terlibat konflik dengan anggaran negara Eropa lainnya. Selain itu, adanya Perselisihan internal yang menimpa seluruh wilayah dan kota Eropa secara umum. Sultan Alpati tidak hanya mencukupkan diri dengan dua faktor tadi. Dia bahkan berusaha dengan serius untuk meraih kemenangan dengan menaklukkan Konstantinopel. Sebab Konstantinopel merupakan ibu kota kekaisaran Bizantium dan benteng strategis paling penting bagi pihak Kristen untuk menyerang dunia Islam selama beberapa kurun waktu. Dalam hal ini, Islam sesungguhnya tidak pernah menyuruh berperang dengan tujuan infansi atau penjajahan, perluasan wilayah, atau pemaksaan agama. Perintah yang sebenarnya turun disebabkan umat Islam pada saat itu sudah terlalu lama terzalimi, ditindas, dan dianiaya atau dibantai oleh orang-orang kafir, orang zalim, serta orang munaf. Adapun Turki Usmani yang semakin kuat dan semakin ahli dalam strategi perang, tidak mampu lagi dibendung oleh pasukan Konstantinopel. Cita-cita penaklukan Konstantinopel yang selama berabad-abad mengalami kegagalan akhirnya terwujud pada pemerintahan Sultan Al-Patih dalam tahun 1453 Masehi. Penantian panjang umat Islam untuk menaklukan Konstantinopel menarik untuk ditelusuri terkait dengan jalannya penaklukan serta strategi yang dilakukan oleh Sultan Al-Patih untuk menaklukan Konstantinopel sehingga berhasil menaklukan jantung pertahanan terakhir Romawi Timuri yang telah dicita-citakan dan diperjuangkan sejak 8 abad sebelumnya. Demikian sejarah Konstantinopel Terima kasih telah menonton!